Intro Halo, Assalamualaikum Ketemu lagi di channel saya Mas Vogue Official Oke teman-teman Di podcast kali ini Kita jangan lupa minum kopi dulu ya Karena ini sudah Terlanjur malam Kita podcastnya terlanjur malam teman-teman Kita mimik dulu Sepaneng Oke Di Pertemuan kali ini Di podcast kali ini Kita neruskan yang kemarin Jadi Temanya adalah Pengendalian hama Dengan Menggunakan Agen Hayati Oke Ini berarti ke-1,2,3,4 Podcast ke-4 Tidak terasa ya teman-teman Jadi yang Sudah mengikuti dari awal Ini Pasti Akan mengikuti terus Karena pembahasannya Semakin Hari semakin Menarik untuk podcastnya Nah Di sekarang Ini Banyak yang Menunggu sebenarnya Karena kita Biasanya hari Jumat Kita sudah Upload Karena ini masih Dalam rangka 17 Agustus Jalannya pada ditutup Jalannya pada ditutup Jadi akses ke tempat Studio kita syuting ini Lumayan sulit teman-teman Jadi Ya Bisa yang sekarang Ya oke lah Kita sempatkan hari ini Kita podcast Oke Pengendalian hama Dengan menggunakan Agen Hayati Nah Mungkin Banyak yang Sudah paham sebenarnya Dengan Agen Hayati Ini seperti apa Agen Hayati Oke Sekarang kan tinggal spesifik aja Apa yang mau dikendalikan Sebetulnya Dasarnya itu Media tanam Kalau kita bicara sekarang Apa namanya Serangan Patogen tular tanah Patogen tular udara Jamur bakteri Penyakit Ya itu kan hidupnya Dia ada di tanah Ya kita Medianya dibuat Mikrobiumnya ini Jadi mikrobium yang baik dulu Dengan begitu Dengan sendirinya akan terkendali Gak sulit Dengan sendirinya akan terkendali Semakin Baik Ekosistem mikro itu Ya semakin mudah Mengendalikan Organisme penyakit tanaman Patogen tular tanah Patogen tular udara Nah patogen tular udara itu Hidupnya di tanah Bukan di Ngambang di Di udara Dia berpindah Kendaraannya Droplet ya Wap air itu tadi Wap air naik Kena daun Nempel ke satunya 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 Akhirnya Merantak 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 itu Istilahnya apa ya Menyebar Menyebar Oh ya menyebar 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 Suaranya itu Suaranya itu Suaranya agak Ters Oke Oke Nah temen-temen Sobat Bunganya Sentani Jaga bumi Dasar teknik Dari Bunganya Sentani Kembenahan tanah Bungi bentuk Ecosistem mikro yang baik Karena pengendalian Patogen itu Yang bisa mengendalikan Ya Koconi dewi Kodo-kodo Bakperi Kodo-kodo Jaluri Kalau pun nanti Terjadi serangan Yang Di luar Nalas Di luar Nalas Di luar Bata Bahan aktif Masuk itu pun Juga Tetap Dosis LD Tidak dosis yang Terlalu tinggi Jadi Kecil sekali Menindalkan residu Pada Tanaman kita Dan tanah Jadi Masih Masih Toleransinya Masih Bagus lah Ini Beberapa pertanyaan Ini sering muncul Gini Candul Jadi Agen Hayati Agen Hayati Ini Ketika Lahan Di sebelahnya Itu Pake Pestisida Gimian Apa Agen Hayati Kita itu Ikutan Mati Apa enggak Selama itu Kenapa Pestisida Mati Apa Enggak Kita Seringkali Offline Kita menunjukkan Kalau Bahan aktif Itu tidak Membunuh Mikroba Baik Jamur Baik Jamur maupun bakteri Hanya Apa ya Melemahkan Ya Kalau dosis LD Enggak membunuh Dia Malah nanti Diurang Ya memang Beberapa Asam latak Dia akan Tidak bekerja Tapi tidak mati Freeze Tapi jenis-jenis Apa namanya Kalau triko Kalau kena pesticida Wah Ngewes Terpaya Aman aja Tapi tidak Untuk Di Apa Aplikasikan Agen Hayati Bersamaan Dengan Insektisida No Berdua Karena Tidak kerja Tidak bunuh Bener Tidak bunuh Tapi Kalau tidak kerja Tidak berfungsi Tidak berfungsi Ya Kan Daripada Seperti itu Eman-eman Sayang Tuh Tidak Kita Tetap Dipilah Kalau aplikasi Pupuk Pupuk Kimia Dengan Agen Hayati Dengan Pestisida Nabati Dengan Apa Namanya Fungsi Danabati Oke Ada Silikasul Furmasuk Bersama Komposti Tidak ada Masalah Bersama Dengan Pesnap Oil Base Oke Tidak ada Masalah Tapi Kalau Dengan Bahan Aktif Sintetik Misalnya Kita Sebut Klorpilifos Ya Nanti Bermasalah Bermasalah Bukan Membunuh Tapi Satu Sisi Pasti Akan Dikalahkan Karena Dia Tidak Bekerja Utamanya Di Mikrobanya Ya Efektif Tapi Tidak Bisa Menjadi Patokan Tidak Bisa Menjadi Tolok Utur Oh Ternyata Aplikasi Pestisida Bisa Bersamaan Dengan Agen Hayati Anu Mas Biar Sekali Jalan Percuma Kalau Sekali Jalan Tidak Efektif Ya Betul Kalau Saya Mending Mending Rolling Betul Rolling Jadi Agen Hayati Ya Penggunaan Agen Hayati Sebenarnya Gini Kita Tidak Bisa Pur Menggunakan Agen Hayati Tapi Agen Hayati Ini Kita Pakai Ketika Kondisi Ini Sudah Terkendali Jadi Bukan Untuk Mengobati Tapi Untuk Mengendalikan Pencegahan Sifatnya Memang Awal Preventif Dulu Yang Paling Penting Preventif Jadi Pengendalian Begitu Tidak Dilakukan Pengendalian Dari Awal Preventif Dari Awal Terus Booming Sudah Terlanjur Booming Organisme Pengganggu Tanaman Ini Kasih Bahan Aktif Kita Masuk Pilihannya Hanya Ada Dua Ya Efektif Berhenti Atau Tidak Efektif Wiss Podok Ketiga Makanya Lebih Baik Kalau Sudah Seperti Itu Selesaikan Dulu Dengan Bahan Aktif Sebenarnya Tidak Terlalu Sulit Kita Buffer Dulu Barriernya Ini Dibuffer Dulu Supaya Tidak Terjadi Serangan Balik Lagi Inget Buffer Bukan Buffer Ya Soalnya Beda Tipis Guys Kadang Nanti Begitu Suaranya Agak Pelan Dengernya Baper Harus Dibuffer Nah Ini kan Repot Jadi Istilahnya Itu Ditanggulangi Dulu Yang Barriernya Ini Dipervaiki Dulu Dikuatin Dikuatin Dulu Makanya Bertani Ini Sebetulnya Kita Sudah 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 Harus Dari Awal Menerapkan Kalau Memang Niatnya Kita Ini Mau Kearifan Lokang Kita Menerapkan Kita Mau Menerapkan Pertanian Yang Organik Tanah Tanah Diorganikan Dulu Lingkungan Diorganikan Dulu Tandur Disik Refugia Ini Sebelum Kita Tanam Tanaman Utama Nah Itu Kan ada Pesna Betul Tapi Ada Beberapa Jenis Tanaman Yang Mampu Apa Namanya Mencegah Datangnya Jamur Patogen Contoh Serkospora Ya Ke Refugia Itu Tidak Tanaman Utama Itu Dibutuhkan Contoh Tungga Matahari Dia Terserang Apa Kucin Nyalis Karak Daun Terus Apa Namanya Serkospora Tanaman Utamanya Brokone Brokone Kembang Kul Bebes Aman Terjadi Artinya Ini Diperlukan Buat Dulu Barriernya Dan Dibuffer Artinya Dibuffer Itu Dikuatkan Tanggisik Tanduran Apa Namanya Pengamannya Ini Tanaman Tanaman Pinggirnya Ini Disuburkan Dulu Supaya Dia Figurnya Bagus Setelah Kita Tanam Nah Dengan Demikian Jikalau Ada Serangan Perpindahan Yang Masih Patogen Tidak Merang Tanaman Utama Tapi Lebih Ke Refugian Termasuk Serangga Tapi Saya Dulu Punya Penah Penah Punya Temen Itu Gini Candul Jadi Dia Tandam Paprika Karena Paprika Harganya Tinggi Dia Tandam Cabai Di Dalamnya Ternyata Cabai Ini Untuk Refugianya Terima Tidak Terima Terima Jadi Trip Lebih Menghajar Cabai Daripada Menghajar Paprika Meskipun Tetap Serangan Itu Ada Tapi Tidak Masih Serangannya Masih Tetap Terkendali Tapi Tetap Cabai Tetap Panen Masalahnya Gini Kalau Saya Pribadi Trip Ini Pencuri Dia Mencuri Kita Harus Tetap Masukkan Nutrisi Semaksimal Mungkin Jadi Tetap Cabainya Itu Bagus Panen Cabai Panen Paprika Meskipun Cabai Ini Sebenarnya Untuk Barri Untuk Refugianya Untuk Mencegah Supaya Tidak Menyerang Ke Paprika Bisa Nanti Dicoba Teman Ketika Tanem Tumpang Sari Kasih Aja Cabai Jadi Supaya Trip Ini Lebih Larinya Ke Arah Cabai Tapi Yaitu Cabai Ini Diopini Dibiarkan Terusak Malah Jadi Sarang Malah Berbahaya Sarang Apa Apa Jadi Mozaik Betul Makanya Masuk Tanaman Yang Lain Makanya Digenjot Digenjot Nutrisi Itu Biar Tanaman Ini Tidak Kalah Sama Trip Tetap 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 Jadi Sasarannya Trit Akhirnya Paprika Lebih Aman Ya Nah Terus Apakah Agen Hayat Ini Efektif Efektif Dong Tapi Tentu Saja Kita Harus Paham Betul Bagaimana Mengaplikasikannya Nah Ini Panaman Ini Terserang Apa Namanya Api Disemprot Di Kodema Yoram Matuk Nah Sama 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 Kita Laper Suruh Minum Susu Minum Air Putih Kok Obat Pusing Apa Jangan Ini Ya Obat Pusing Nanti Ngomong Merah Salah Suruh Minum Obat Laper Suruh Minum Obat Marah Adanya Betul Jadi Ya Kalau Memang Ada Serangan Serangga Kita Kendalikan Dengan Agen Agen Ya Memang Mengendalikan Insek Nah Misalnya Kenapa Di Di Bungkannya Ada Pesna Oil Bers Produk Yang Luar Magic Oil Efektif Iya Memang Karena Kami Mengkrit Itu Tadi Supaya Si Serangga Ini Dalam Sekali Bukul Ini Dia Ini Kena Terkendali Teracuni Terus Kemudian Aromanya Yang Kuat Tadi Menolak 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 Menjadi Replan 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 Dengan Menjadi Penolak Ini Tadi Serangga Tidak Mau Dantang Lagi Kesitu Jadi Sebetulnya Kita Melakukan Double Double Kill Double Kill 2K 2 Dua Kali Lebih Banyak Lebih Efektif Membunuh Untuk Membunuh Dan Mengendalikan Nah Yang terjadi Di lapangan Itu Gini Jadi Ketika Ada Jadi Kalau Saya Lihat Sementara Ini Saya Keliling Jadi Dari Sawah Saya Ke Sawah Teman Teman Saya Keliling Lalu Saya Lihat Ternyata Mereka Ini Nyemprot Berdasarkan Jadwal Bukan Pengamatan Loh 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 Karena Hamah Nah Ngapain Itu Makanya Jadi Pertanyaan Loh Kok Buang Bukan Bukan Bisa Jadi Mereka Petani Sultan Kalau Saya Kan Nanti Kabapan Angin Peres Saya Sebenarnya Kalau Di Sebelah Nyemprot Itu Berdoa Itu Ya Allah Mudah Mudah Angin Nggak Rasanya Gitu Loh Kita Memang Petani Leles Kita Petani Leles Jangan Salah Untuk Urea Gak Bukaan Nih Salah Bukaan Itu Buka Akhirnya Masuk Begitu Masuk Yowis Alhamdulillah Kan Kita Dapat Catatan Kalau Itu dilakukan Tanpa Pembendahan Tanah Nggak Bisa Nggak Bisa Pembendahan Tanah Masukkan Bio Car Arung Kompos 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 Organik Mbong Ngaru Kalau Kita Ngomong Organik Ya Ya Saat Ini Belum Ya Ya Sebetulnya Kalau Mau Dijil Orang Residu Residu Apa Sumpah Diorai Mikroban Ya Benar Memang Itu Cuman Begitu Di Lapangan Kan Ada Survei Itu Yang bikin Kita Nggak Lolos Sebetulnya Itu Perlu Ini Oposi Survei Kalau Organik Bersasaran Ujil Kan Sajarnya Cukup Ya Mungkin Mungkin Bagi Mereka Supaya Lebih Yakin Data Kamu Yakin Nggak Data Ini Valid Yakin Muno Dok 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 Nah Itu Biarkan Lahan Nanti Itu Polimik Polimik Polimiknya Mereka Kamu Yakin Nggak Disini Ada Bacillus Megatherium Yakin Padahal Ini Nggak Ada Bacillus Padahal Ini Ini Laktat Padahal Ini Gula Sama Laktobacillus Yakin Nggak Disitu Ada Bacillus Megatherium Yakin Nggak Bisa Harus Ada Uji Lep Begitu Dilihat Oh Ternyata Ya Ada Betul Nah Itu Jadi Balik Lagi Ke Yang Saya Keliling Tadi Itu Nah Ternyata Mereka Berdasarkan Jadwal Itu Itu Yang Saya Bikin Kenapa Kenapa Kok Harus Setakut Ini Belum Ada Serangan Sudah Disemprot Dengan Alasan Ini Preventive Pesticida Bukan Untuk Preventive Teman Pesticida Ini Dia Ini Untuk Mengendal Untuk Membunuh Pesticida Untuk Membunuh Serangga Itu Yang Namanya Insek Atau Disitu Ada Jamur Untuk Membunuh Bukan Preventive Kalau Menjendengan Preventive Sama Menjendengan Dengan Mengimunisasi Serangga Yang Nanti Menjadi Potensi Pengganggu Pertumbuhan Pertumbuhan Taner Makanya Dengan Kita Menggunakan Belum Lagi Dosis Masalah Dosis Tambah Ket Tambah Api Orang Sekarang Berdasarkan Aur Auran Ya Kan Sulit Ya Nggak bisa Pokoknya Dicampur Jadi Sijius Ini Takaran Aur Ini Dicampur Jadi Satu Akannya Diseprikan Yang kedua Juga Nggak Efektif Gini Teman-teman Yang Namanya Pestisida Hungisida Semua Obat-obatan Untuk Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Itu Ada Namanya Little Dosis BD Utamanya Insek Untuk Insek Ini Ada Little Dosis LD50 LD50 Ini Di Uji Misalnya Dari 100 Ada Trip 100 100 Dikaruk Di Lab Itu Ada Kota Anun Dosis Ketika Dosis Ini Matinya Di Atas 50 Di Batas 50 Ekor Nggak Dipakai Ini Mati Berapa Begitu Di Aplikasi Sempro Dosis 1 Mili Per Liter Oh Ternyata Mati 50 Ya Itu Yang Di Ambil Jadi Minta Pestisi Dan Mati 100 Bahaya Satu Bahaya Kelingkungan Yang Kedua Bahaya Ke Aplikator Kenjenengan Sendiri Gak Tau Diri Wayat Darah Tinggi Muromoro Stroop Salah Satunya Artinya Aplikasi Yang Di Lapangan Ini Sebenarnya Targetnya Kalau Disitu Serangan Sudah 50% Yang Mati Itu Maksimal 25% Tidak Minta Mati 50% Total Semua Mati 100% Berarti Enggak Iser Makanya Aplikasinya Harus Berusamaan Dengan Best Oil Base Magic Oil Segala Macem Satu Replan Ditolak Supaya Dia Pergi Diusir Dulu Terus Dia Enggak Mau Dateng Lagi Nah Setelah Dia Dibuat Tak Kerasan Serangga Ini Akan Lemah Dia Dibuat Dibuat Panggung Iya Galau Balik Mana Baper Mau Ya Begitu Dia Tidak Terasa Dia Tidak Punya Tempat Disitu Dia Pergi Dia Galau Sikat Bahan Akhir Dengan Dosis LD Mati Berarti Harus Nunggu Serangganya Dateng Dulu Iya Apalagi Nyemprot Siang Serangga Dateng Sore Mencerang Malam Guys Sampai Aplikasi Awan Kodohan Ngerijiki Ngepel Begitu Dia Sore Dateng Sudah 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 Bersih Dia Oh Maturnuhun Panggung Kudiri Jiki Tempat Saya Dibersihkan Yang pertama Dibersihkan Dari Predator Ya Pasti Yang Predator Pasti Mati Duluan Yang Kedua Yang Namanya Serangga Pengganggu Tanaman Ini Berkembangnya Jauh Lebih Cepat Dibandingkan Dengan Predator Itu Sendiri Ya Itu Kemal Berkembangnya Lebih Lambat Dibandingkan Apit Sekian Sekian Ratus Apit Sekali Nelur Satu Ekor Ratusan Ribu Jadi Artinya Hati-hati Menggunakan Bahan Kimia Bahan Pesticide Dibandingkan Kalau Dosis LD 1 Mini Per Liter Sat Tank 16 Milit Cuman 16 Liter Cuman 16 Milit Sudah Itu Ikuti Dosis Mas Aku Pengen Teksat Oke Kita Ambil Jalur Yang Tidak Beresidu Yang Tidak Ada Resiko Untuk Ketanaman Dan Kemanusianya Pesnap Oil Base Jadam Selika Jadam Sulfur Ketika Itu Dimasukkan Seolah Olah Ya Daya Bunuh Obatnya Ini Meningkat Bukan Itu Tapi Karena Apa Sebetulnya Dari Tiga Bahan Jadam Silika Jadam Sulbur Base Not Oil Base Ini Melemahkan Membuat Mereka Tidak Kerasan Membuat Mereka Tersakiti Kena Silika Seperti Kena Silet Itu Si Apa Namanya Trips Segala Mereka Serangga Nah Begitu Sudah Tersakiti Masuk Bahan Aktif Dengan Dosis Yang Tetap Sesuai Dengan Anjuran Mati Misalnya Ada Ada Preman Kodil Taur Ruang Septi Kebal Gak Lapar Gimana Cara Melemahkannya Buat Aja Dia Lapar Hau Segala Macem Lemes Selesai Nah Sama Seperti Itu Analoginya Kalau Mau preventif Pencegahan Untuk Serangga Maupun Patogen Yudadam Silika Sulfur Base Oil Base Termasuk Agen Hayati Masalahnya Agen Hayati Ini Juga Begitu Kita Tebar Dia Nggak Bisa Langsung Efektif Nunggu Waktu Dulu Nunggu Waktu Dulu Nunggu Dia Kontakt Dulu Meskipun Sudah Kontak Kan Dia Nggak Langsung Membunuh Tapi Dia Masih Melemahkan Dulu Dia Mencegah Serangga Ini Untuk Makan Melemah Begitu Melemah Baru Racun Bekerja Makanya Kalau Pekerjaan Sistem Itu Biasanya Membutuhkan Waktu Dan Sistem Ini Dengan Agen Hayati Jadi Di Dunia Wess Di Dunia Tani Jaga Bumi Hahahaha Isoy Isoy Itu Sistem Bertaninya Itu Sebetulnya Tidak Berbeda Dengan Pertanian Teman-teman Organik Maupun Konvensional Organik ADW Isoy Kenapa Karena Kami Memang Sangat Selektif Memasukkan Bahan-Bahan Tambahan Kedalam Tanah Maupun Ketanaman Misalnya Kita Mau Pakai Bahan Sintetik Kita Lihat Dulu Opo Isoy Tidak Dikurai Tepat Sama Mikroba Karena Tujuannya Supaya Tidak Ada Residu Terus Di Konvensional Menerapkan Olah Pengendalian Serangga Kontak Dan Sistemik Translamina Menerapkan Itu Kita Menerapkan Racun Kontak Ya Apa Pesnap Oil Base Magic Oil Jadau Silica Sulfur Sekali Kena Tes Dia Terkendali Nah Yang Sistemik Apa Yang Sistemik Kita Gunakan Agen Hayati Metaric Metaric Anisoprii Pafaria Basiana Terlalu Lagi Basilustrungensis Karena Ketika Dia terinfeksi Dia tidak mati Saat itu Tapi Butuh Waktu Ya Tidak lama Biasanya 3-5 hari Dia kembali Ke sarangnya Terinfeksi Koloninya Hilang Musim berikutnya Bersih Ya Akhirnya Yang tanam melon Banyak Sambat Mas Aku sakit Jadi Dimutin Polinatornya Tidak ada Jadi Meskipun kita Pakai Agen Hayati Ini Ini juga Tidak Tidak Ini ya Teman-teman Jadi kita harus Bijak juga Menggunakan Agen Hayati Karena Agen Hayati Ini juga Bisa Membunuh Diluar Target Betul Bahkan Lebah pun Itu Bisa mati Karena Agen Hayati Nah Kita harus Bijak juga Menggunakan Sebenarnya Tidak ada Yang Tidak Beresiko Tetap Beresiko Makanya Kami Kenapa Kalau ditanya Teman-teman Sering Mas Minta Bavaria Apa Namanya Sambetarisium Bavaria Sambetarisium Ini Serangannya Ini Kontak Terus Waktunya Sistenggat Lama Mengembalikan Jadi Serangga Mengganggu Benar-benar Terkendali Benar-benar Terkendali Tapi Resikonya Polinatornya Polinatornya Hilang Dan Itu Memerlukan Waktu Yang Agak Lama Untuk Memulihkan Apa Namanya Ya Karena Dia bertahannya Disitu Juga Lumayan Ramah Soalnya Jadi Begitu Nanti Sudah Terkendali Polinator Dateng Kena lagi Yang Repot Ini Karena Bolak-balik Saya Ngalami Seperti itu Polinatornya Ikut Hilang Terkendali Hat Makanya Yang Ngomong Agen Hayati Tidak Efektif Seperti Apa Terus Beberapa Lagi Ada yang Salah Aplikasi Ketika Basilus Turingiensis Itu Diaplikasikan Di Lahan Dataran Rendah Itu Memang Tidak Efektif Turingiensis Di Dataran Rendah Tidak Efektif Sama Sekali Efektif Karena Dia Efektif Di Dataran Tinggi Saya Sudah Menyoba Berapa Kali Berapa Strain Saya Coba Pertama Itu Kelembabannya Malah Cenderung Tidak Stabil Panas Suhunya Di Bawah 26 Nah Itu Efektif Dia Disitu Tapi Begitu Suhunya Naik Dia Tidak Efektif Langsung Tidur Lagi Nah Ini Ini Pilihan Aplikasi Agen Hayati Agen Hayati Tidak Pernah Salah Kita Menempatkan Pada 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 Salah Posisi Salah Posisi Betul Kalau Kita Aplikasi Keliru Tidak Efektif Jangan Sama Nyalakan Wah Agen Hayati Tidak Efektif Alhamdulillah Selama Ini Saya Agen Hayati Tidak Ada Masalah Agen Hayati Malah Sebagai Pendukung Utama Karena Dia Sebetulnya Remediator Membenah Tanah Juga Atau Yang Paling Enak Gini Kalau Saya Beberapa Kali Tak Coba Ini Lumayan Efektif Untuk Mendalikan Tular Tanah Atau Tular Udara Ini Tak Campur Kompos Terus Harus Selain Aplikasi Selain Kompos Memang Sudah Terdekompos Isi Matang Ada Pengkayaan Enrichment Pengkayaan Komposti Masuk Lewat Komposti Jadi Rutin Karena Kita Tidak Tau Lahan Pertanian Kita Masing-masing Rusai Seberapa Parah Betul Betul Karena Kita Tidak Dilengkapi Dengan Alat Dan Kami Tidak Bergantung Untuk Memperkenalkan Harus Pake Alat Segala Macem Kasian Akhirnya Tergantung Nandur Pupuk Larang Hasili Acur Tidak Kita Amati Kondisi Tanah Dengan Kebiasaan Kita Titeni Hasilnya Tidak Acur Temuk Temuk Tidak Amati Disesuaikan Dengan Kondisi Kebiasaan Nah Itu Makanya Aplikasi Sebaiknya Jangan Ditanya Dulu Kapan Ini Sampai Kapan Aplikasi Komposti Jadam Silika Sulfur Terus Komposti Masuk Sampai Kapan Kalau Misalnya Saya Ditanya Sebenarnya Jawaban Saya Sederhana Tidak 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 Sampai Tanah Itu Betul Betul Tidak Memerlukan Asupan Dari Luar Tambahan Dari Luar Sampai Nandur Dukung Panen Ya Tanyaan Lesifam Mbak Iya Lesifam Kita kan Lesifam Pokoknya Nandur Mancap Sudah Nunggu Panen Tanpa Kita Bingung Merawat Yang Aneh Kita Zaman Dulu Zaman Dulu Kan Pernah Kita Ke sawah Itu Bawa Obat Selangga Kan Tidak Pernah Abang Abang Ijo Buning Biru Dicampur Dari Jiji Suara Karu Karuan Dari Coklat Pak Senggol Dari Artinya Gini Apa Ya Kita Mengembalikan Kelestarian Dilingkungan Kebun Itu Tidak Mudah Merlukan Waktu Nah Itu Dan Ketika Itu Sudah Baik Serangga Organisme Pengganggu Tanaman Ini Juga Sangat Mudah Dikendalikan Kalau Ada Satu Dua Cok Gupuh Langgang Disemprot Cloth Infos Provenofos Wuh Gocok Cropos Ambil Dulu Pes Nah Point Pes Dadam Sudikas Suf Aplikasi Atau Kalau Nggak Itu Di Tempat Teman Teman Itu Ada Ini Apa Kayak Dalmimba Dalmimba Kan Bisa Dipakai Langsung Langsung Dipakai Blender Peres Saring Itu Asat Diratin Asat Diratin Bagus Itu Nggak Disukai Sama Trip Pengisap Pengisap Daun Yang Kelas Kelas Dia menghisap Itu Nggak Mau Itu Bisa Dari Daun Mimba Terus Bisa Dari Jarak Terus Kipahit Itu Kipahit Itu Juga Bisa Kalau Kipahit Itu Untuk Nematodal Untuk Dari Bawah Meniran Banyak Pilihan Jadi Cuma Kita Mau Dan Mampu Nggak Mau Nggak Kita Ini Kalau Mampu Saya Rasa Mampu Teman Teman Ini Nggak Mampu Misalnya Roto Nggak sabar Soalnya Aku Pengennya Teksek Nah Sebetulnya Kalau kami Menuruti Seperti itu Kita Aplikasi Magic Oil Jadam Selika Sulfur Ketika Kondisi Tidak Terkendali Masukkan Banyak Kita Harus Logis Guys Kalau Nggak Kita Mempertahankan Kadang Itu Gini Aku Tak Full Agen Hayati Nggak Panen Nggak Panen Kenapa Sebelah-sebelahnya Masih Jadi Gini Kita Pakai Agen Hayati Sebelahnya Masih Pakai Pakai Bahan Kimia Ketika Sebelah Disemprot Lari Ketika Ketika Disana Sudah Bersih Balik Lagi Kesana Nggak Selesai Disi Disi Sebelah Kita Semprot Pesticida Kimia Ya Kita Semprot Nah Kadang Kadang Itu Gini Yang Lucu Sini Pakai Apa Agen Hayati Sebelah Pakai Full Kimia Ketika Disemprot Dia Lari Kesini Kesini Kontak Sama Agen Hayati Balik Matinya Disitu Nah Kita Dibilang Agen Hayatimu Gak Efektif Matinin Jamur Kok Matinya Disetulah Ini Kadang Jadi Goyonan Juga Goyonan Juga Sakira Petani Biasa Di Lahan Pasti Titen Sebetulnya Olahnya Siapa Sebetulnya Kalau Misalnya Kita Preventif Dari Awal Dengan SOB Yang Kami Sampaikan Wess Salah Nggak Yaud Jadam Sinika Suhu Nggak Yaud Poyol Bess Kompos Dimasuk Insya Allah Lebih mudah Mengendalikan Pengganggu-pengganggu Tanaman itu tadi Memang Selama ini Kita seperti itu Lebih mudah Dan Kebetulan Setiap Metode Yang kita Masukkan Ini Tidak Hanya Mengendalikan Pengganggunya Tapi Dia Memberikan Nutrisi Ketanaman Contoh Sitika Sufur Tanaman Fikor Apa Namanya Dia Sistem Kekebalan Tubuhnya Sistem Pertahanan Tubuhnya Ini Keluar Secara Alami Kuat Jadi Dia Bisa Menolak Dengan Aromanya Tidak Tidak Kebun Seledri Mampu Seledri Coba Jalan ke Daerah Lain Kebun Seledri Baunya Bahan Aktif Betul Memang Memang Itulah Yang terjadi Makanya Kadang Saya Bingung Ini Ngapain Belum Ada Serangan Kalau Saya Belum Ada Serangan Belum Ada Serangan Dilihat Bahan Aktif Kontak Tidak Kita Lakukan Kita Aplikasikan Sederhana Ajar Dam Silica Sulfor Bias Napoibas Dan lain Seperti Itu sudah Mampu Mengindahkan Dari Awal Kayak Kami Tanam Kubis Apa Namanya Ulet Kubis Ada Ada Ulet Spider-man Ulet Ulet Mencolok Tidak Jaring Tidak 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 Terus Apa Namanya Apit Ada Ada Bagaimana Kita Ngendalikannya Kita Aplikasikan Serangannya Tidak Banyak Ketika Serangannya Mulai Meningkat Nah Baru Kita Masukkan Kuncinya Di Pengamatan Jadi Kita Ngamati Seberapa Parah Serangannya Kalau Serangannya Masih Satu Persen Biar 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 Alam Makan Satu Lembar Daun Juga Habis Kita Jadi Berkah Juga Tidak Ada Masalah Ambil Tes Perutas Mas Untuk Kebul Mas Banyak Ya Cuma Di Satu Lembar Ini Ngapain Bingung Bingung Ya Sudah Perutas Selesai Iya Itu Cara Cara bijak Sebenarnya Cara bijak Dengan Seperti itu Sebetulnya Alam Ini Berusaha Memperbaiki Dirinya Tanpa Dia Menahan Kerusakan Yang Baru Lagi Ketika Dia Sudah Mulai Memperbaiki Dirinya Tanah Mulai Subur Rekosistem Rekosistem Mikro Mulai Baik Ya Jangan Dirusak Terusak 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 Minimal Terusak 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 Itu Lebih 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 Manusiawi Ya Memanusiakan Semesta Nanti semesta Akan Benar-benar Memanusiakan Manusia Ngomongan apa Mane Jeru Jeru Pak Kita kan Senangnya Jeru Jeruan Ini Malam Minggu Malam Minggu Betul Malam Minggu Biasanya Malam Jumat Soalnya Dikanger Mas Ini Malam Jumat Podcast Jiasi Ini Gak Rwah Ya Padahal Padahal Jumat Laya 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 Kocing Terus Apakah Apakah Nabati Ini Bisa Aplikasi Agen Hayat Apa Bisa Aplikasi Bersamaan Dengan Kimi Bisa Tidak Bisa Enggak Kalau Yang Magid Oil Bias Dada Silica Sulfur Itu Bisa Masuk Dengan Bahan Aptif Bisa Tapi Aplikasi Buffer Metarish Sebaiknya Jangan Jangan Dicampurkan Dengan Bahan Silica Sulfur Masuk Oke It's Oke Dengan Sosedosis Tapi Jangan Masuk Dengan Aktif Kimia Kita Kan Tidak Tau Kondisi Lapangan Suhu Di Pujon Ngabab 17 Derajat Di Malang Kedung Kandang 22 Derajat Selisih Suhu Ini Beda Kita Aplikasi Disana Mungkin Pada Saat Suhu Segitu Ketahan Mikrobanya Agen Hayatinya Hidup Hidup Pekerja Sama Sama Pekerja Tapi Lambah Sisi Kimianya Lagi Sini Dia Hidup Masuk Itu Akhirnya Dia Dormal Tidur Tidak Kerja Artinya Jogai Tulu Ukur Lebih Baik Kita Aplikasi Sendiri Jadi Kalau Memang Mau Campur Bahan Aktif Bisa Bisa Oil Atau Pesnap Oil Base Itu Bisa Banget Jadi Kalau Saya Amati Itu Kayak Di Kutu Batok Kutu Batok Ini Disemprot Apa-apa Tidak Mati Karena Dia Tidak Bisa 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 Mencegah Dia Untuk Tidak Tidak Bernafas Nah Kalau Di Magic Oil Atau Oil Base Ini Dia Ke Coating Jadi Dia Minyak Kulitnya Tempat dia Bernafas Tertutup Minyak Akhirnya Dilepaskan Gigitannya Itu Pakai Bahan Aktif Bahan Aktif Yang Ringan Ringan Selesai Langsung Mati Itu Yang Saya Alami Seperti Itu San Josie Scale Kalau di Apple Kalau di Apple Namanya San Josie Scale Makanya Kalau Yang Petani Apel Obati Masjid Pada Saat Itu Geraji Digeraji Digeraji Sampai Witi Dari Pada Saat Itu Banyak Kasus San Josie Scale Itu Kalau Dikendalikan Dengan Hanya Sintetik Aja Sulit Itu Memang Harus Strategi Coating Coating Supaya Dia Melepaskan Gigitannya Nah Begitu Dia Melepaskan Gigitan Dia Akan Jatuh Baru Kita Semprot Dengan Terbuka Masuk Bahan Aktif Mati Langsung Mati Nah Kalau Terus Di Satu Sisi Ternyata Pesnap Oil Base Dan Pernafasanya Si Serangga Betul Kalau dia Gantem Dikit aja Sudah Langsung Tidak Mau Makan Langsung Males Sudah Mau Ngapain Males Tidak Mati Saat Itu Tapi Tidak Lama Mati Mati Karena Dia Tidak Mau Makan Dia Tidak Mau Reproduksi Mati Akhirnya Makanya Kalau Kita Tidak Makan Tidak Reproduksi Mati Modai Reproduksi Iya Kan Harus Kita Harus Reproduksi Pak Jadi Banyak Bisa Cara Kita Beda-beda Sama Membelah Diri Saya Menggunting Diri Ya Oke 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 Jadi Itu Ya Garis Besarnya Aplikasi Pengendalian Organis Menganggu Tanaman Ini Perhatikan Waktunya Serangga Ini Aktifnya Dia Nokturnal Di malam Hari Kita Menjemput Dia Waktu Datang Jadi Sore Itu Tadi Sudah Kita Pasangi Perangkap Begitu Dia Datang Kena Perangkap Nah Kadang Sering Juga Teman Teman Lupa Tapi Disitu Harus Ada Trap Jebaka Bisa Pake Yellow Trap Sekarang Kan Banyak Dijual Gitu Gak Usah Mahal Kalau Beli Dupi Sendiri Dari Botol Nanti Dicat Kuning Nanti Beli Lemnya Di Pertanian Pakai Lem itu Dijual Lemnya Itu Glukol Glukol Gitu Tegus 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 Gitu Cuman Ini Mahal Lem Tekus Yang Satu Gini Aja Apa Kayak Odol Itu Rp 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 Kita Mau Pakai Lem serangga Harganya Lebih terjangkau Dan Lebih Masuk Akal Kalau Saya Rasa Tinggal Setelah Itu Kita Buat Perangkap Aplikasinya Rutin Nah Pesnap Oil Base Magic Oil Ini Aksirinya Kuat Jadi Dia Sudah Mampu Mengganggu Sistem Pertahanan Mereka Bingung Ini Ambu Waduh Kok Sengak Ini Ambu Aku Gak Pernah Lu Mampu Ini Bingung Makanya Kita Gak Pernah Mampu Sesuatu Ini Bingung 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 Ambu Duit Asyik Sejik Pak Duit 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 Mengembirakan Di satu sisi Duit Duit Menyusahkan Iya Di satu sisi Duit Menyusahkan Tidak selamanya Duit Menyenangkan Tapi ada Kata kalanya Duit Menyusahkan Wah Yang bayar sekolah Gak Duit Susah Cura Cura Hata Loh Iya Wah Yang bayar sekolah Gak Duit Susah Iya Tidak 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 Menyusahkan Kan uang Itu Oh iya Makanya Tidak Tidak Bisa jadi Tolak Ukur Pokoknya Agenda Yati Tetap Masuk Hahaha 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 Agenda Yati Tetap Masuk Hahaha Jadi temen Temen Ya Sesuaikan Dengan Dengan Selangannya Apa Makanya Di Lahan Biasakan Untuk Mencatat Protonuten Serangan Apa Di musim Ini Di musim Ini Dikutnya Itu Di tanaman Ini Apa Dan potensi Serangannya Itu Seberapa Sedang Ringan Sedang Atau Perat Nah Itu Kita bisa Milih Pada saat Wajah Seperti Ini Oke Kita Aplikasikan Sekali Lagi Preventif Dengan Bahan Bahan Yang Natural Terus Sedang Silika Surbur Itu Yang Untuk Preventif Nah Yang Kuratif Ketika Tidak Terkendali Baru Kita Masukkan Bahan Aktif Duh Mas Ini Kalau Mau Organik Bagaimana Ya Rutin Sama Sedang Silika Sumpur Berapa Hari Sekali Selain Dari Saya Setiap Hari Ya Karena Sendiri Ditegal Kita Tahu Ditegal Itu Potensi Kutu Kebul Terit Segala Macem Banyak Ya Harus Aplikasi Setiap Hari Mampu Mas Ya Alhamdulillah Anak Semung Saat Saat Ya Pokoknya Ketika Kita Menggunakan Akannya Itu Harus Bijak Saya Tekankan Lagi Harus Bijak Karena Jangan Sampai Kita Itu Uh Aplikasi Seperti Ini Yang Akhirnya Nanti Malah Apa Predatornya Ini Semuanya Ikut Kena Jadi Jangan Sampai Seperti Itu Sampai Sampai Tapi Nandur Bayam Ada Polinator Sampai Kapan Bayam Itu Butuh Polinator Untuk Sel Sampai Sampai Nandur Melon natürlich Nandur Mi mergant pivot Nangis gitu gak akan jadi melon mbak jadi jadi godong dong apa mas? godong melon godong melon nantur godong melon, kan belum ada pak kan ada kulupan pucuk labi itu kulupan pucuk melon kita tuh harus di luar mainstream jadi kalau temen-temen itu yang lain kena agotnya gatel lilatnya pak api-api yang nantur melon kalau kita kan sekali-kali api-api yang nantur godong melon kemarin tiba-tiba kan di gulup ke gatel kabel kena lo gulup ya istimewa 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 itu jarang ada yang seperti itu pak don't try at home ya temen-temen jangan dicobaannya duo gandul yang seperti ini eh susus parah ini oke ayo ini kejawab oke jadi untuk pengendalian hama dengan agen Hayati ini yang pertama kita harus bijak terus yang berikutnya dia apa istilahnya untuk untuk penggunaannya ini harus tepat sasaran nah ojok sampai di lahan kita ini sedang sedang istilahnya kan serangannya bisa diprediksi dari lahan sebelah-sebelahnya ya betul potensi dari kebun sekitar nah ini harus dicek dulu katakanlah dari lahan sebelahnya oh disana mulai nyemprot obat lalat buah berarti ada kemungkinan kita juga terserang lalat buah nah yang dipakai jangan trichoderma jangan gliocardium enggak selesai nanti masalahnya trichoderma itu apa? enggak dikenal alat buah wuh istimewa ini berarti dia sudah bermutasi dong aku si tahu manek ya opo model itu jadi jangan sampai seperti itu ketika ada lalat buah ya minimal yang tegsek itu metarisium atau ini Boveria nah ini yang bisa-bisa menyelesaikan jadi istilahnya tepat sasaran, tepat dosis, tepat aplikasi itu juga berlaku di agen Hayati ya karena sebetulnya sama aja mereka ini agen Hayati itu kan sebetulnya di alam nah cuman kita perkuat lagi, kita murnikan lagi supaya dia jauh lebih efektif dan efisien untuk mengendalikan kalau secara alami di tanah ulat yang kena yang teracuni oleh yang terinfeksi metarisium sama Boveria secara alami sedikit sekali ada ada cuman dia kecil sekali nah itu tidak mampu diandalkan sebagai salah satu bentuk pertahanan kebun betul jadi istilahnya untuk selingan nah kalau kita mau dia efektif ya kita harus aplikasikan kita harus aplikasikan baru maka kita gaya normal oh rumahnya apa ya ah biocarkompos di tanah itu betul kita buatkan itu dia berkembang disitu dengan mikroba yang lain membentuk satu rantai ekosistem pembenahan tanah pengendalian agen Hayati pengendalian organisme pengendalian tanaman secara alami selain itu kalau figur tanamannya dengan kita berlain tanaman ini mampu menarik predator soalnya iya dia punya mekanisme pertahanan sendiri ngundang predator dengan aroma apa namanya bunganya dulu mandur tomat lebuh kebun tomat mambungi tomat saya ingin mambungi profenovos nah yang mati sama predatornya predatornya juga mati terus yang lain juga mati jadi ketika hama itu datang ya terima kasih bro saya sudah dibuatkan rumah saya nyaman disini anda adalah rekanan partner saya yang baik iya akhirnya seperti itu nah kita kan enggak kita bikin gak kerasan dulu dia mau masuk wah ada ada best up oil base terus ada magic oil ada jatuh silika akhirnya dia gak kerasan dia pergi kalaupun dia memaksa untuk berkembang di di situ yang sudah diaplikasikan rutin masnap oil base silika sulfur ya iya pasti mati oh silika sulfur dengan dosis tertentu mampu apa membunuh iya yang penting itu jebol pertahanan lapisan lilinnya itu iya itu makanya kadang itu obat kita itu gak ngempan karena itu jadi dia kan cuma nempel ya dibersihkan gini-gini aja itu yang paling jauhengkel kalau sudah kita nyemprot pemesiatabaji atau kutu kebul ini disemprot set dia berhenti terus gini di depan kita sumpah pak ngece ngece kutu tak obong obong tanduran obong tanduran itu jauhengkel ya nah ternyata dari beberapa tahun yang saya alami itu itu akhirnya ketemu ternyata di tubuhnya pemesiatabaji ini ada lapisan lilin ini harus ditembus dulu mantelnya nah mantelnya ini bisa ditembus dengan magic oil dia begitu ketemu sedikit aja udah banyak tuh masuk-masuk itu lebih efektif agen hayati langsung masuk kena habis nah untuk yang jadi catatan masukkan agen hayati bareng kompos itu jangan pada saat proses pembuatan komposnya mati nanti meskipun sekelas terigu itu ya tetap ada yang bisa bertahan ada yang bablas ya kami harus menyampaikan sesuai dengan yang apa namanya umumnya ada mikroba yang menguntungkan itu di suhu 70 derajat juga sebagian besar mati kecuali yang geobasilus nah dia memang di atas 100 derajat baru bangun baru bangun cik pastani deh belum apa-ngapain itu bagaimana dengan dengan dekomposer kita dekomposer kita memang direkayasa khusus dikuatkan khusus jangan di suhu segitu 70-90 derajat aja hidup kok tidak ada masalah tidak ada masalah di uji lab loh ya was hidup ya memang adanya seperti itu kami kuatkan selnya kami kondisikan karena panasnya panas kompos ini tidak panas yang panas kompos ini tidak sepanas hati pak panasnya kompos itu disonggok mikroba panasnya hati disonggok di panas termofil itu terjadinya tidak serta-merta tiba-tiba 90 derajat nah itu beberapa jenis mikroba yang kami kreasikan ini mampu bertahan tidak ada masalah tidak ada masalah tidak ada masalah mampu bertahan nah hanya dia akan apa namanya membentuk hifa-hifa baru di permukaan kompos karena menghindari proses termofil yang ada di dalam kompos nah makanya opo selingkai kompos selimutono supaya dia langsung masuk ke dalam membentuk koloninya dia sembuhnya disitu ketika panas itu tinggi dia tidak terpapak teknologi ini apa namanya si kompos ini sebetulnya sederhana tapi keren kalau kita mampu apa namanya tujuannya satu persatu kita oh kenapa kau harus aerob kenapa kau harus dikasih arang seperti ini ini lah jawabannya kan ini sebenernya untuk hotelnya mikroba supaya dia itu mau tinggal lebih lama di dalam tanah karena arang sendiri untuk seribu tahun belum terdegradasi ya jurnalnya seperti itu sih tapi memang kenyataannya seperti itu pak saya hidup di seribu tahun yang lalu hahaha 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 saya kan ikut waktu nanem suku Aztec nanem arengan saya ikut disitu jaman aja gak tau hahaha pokok ada jaman dulu ada kamera pasti tak foto ini hahaha karena dulu gak ada kamera ya saya cuma bisa bercerita ini lah orang bisik di SCTV ini legenda ular putih nah umurnya berapa seribu tahun seribu tahun nah ini legenda apa tanah hitam keren kan legenda tanah hitam hahaha hahaha artinya potensi bagaimana kita menyempurkan tanah ini pengaruh juga dengan bagaimana kita merawat tanaman mudahnya merawat tanaman mengendalikan seranda mengendalikan hama ya ulat dan lain sebagainya termasuk patogen itu akan akan lebih mudah ketika kita berhasil membenahi tanah itu dengan baik nah ketika tanahnya sudah baik iya jangan dirusak dipertahankan bagaimana mau pertahankan kesuburan tanah bahan organik kuncinya sudah dikenalkan bahan organik bahan organik bahan organik tanduri tetap cuman jangan sampai terjadi proses penggurunan karena berhenti tanah alasannya ini endemic patogen salah kalau endemic patogen kendalikan patogennya dengan kita memasukkan agen hayati pengendalinya sesuai targetnya ya yowes ngikutin pusarium bisa dikendalikan oleh trichoderma enggak juga ya enggak di tempat kita enggak juga malah trichoderma yang dikendalikan pusarium nah oke kita ikuti masukin trichoderma masukin apa namanya basilus megatilium masukin turingiensis metarisium segala macam di dalam tanah dalam bentuk kompos itu tadi dia akan menjadi ekosistem baik ya terkendali tadi patogen-patogen itu akan minggir di hewi betul jadi kalau saya ya apa sih salahnya setiap kali aplikasi kompos saya masukkan trichoderma tujuannya kan untuk itu sebenarnya jadi untuk mencegah mencegah tular tanahnya terus kayak basilus turingiensis bauferia terus metarisium itu saya juga masukkan di tanah ya aku enggak ngomong ya kan lebih baik di situ justru saya pernah itu enggak melakukan semprot agen hayati tapi saya masukkan lewat kompos itu efektif juga masalahnya banyak sekali serangga termasuk lalat buah itu yang jadi mumi di situ nah saya juga heran ini apa sih kok bisa kenaan padahal dia di dalam tanah itu saya juga bingung ini cara nih ternyata efektif nah makanya daripada saya ribet ribet masukkan lewat spray dan yang belum tentu efektif masih kena kepapar sinar matahari yang lain dan sebagainya taruh di tanah kenapa nah memang kan hidupnya disitu rumahnya disitu wah kayak di video saya yang mencari ini mencari metalisium itu 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 memang sengaja paduanya nggak saya upload karena kalau saya upload mesti di take down lagi hahaha hahaha metanisium metanisium itu bukan di ular dia menginfeksi itu dengan apa namanya membuktikan hasil infeksinya dengan warnanya itu tadi putih cor nah tapi dia perkembangnya itu terus terus di dalam tanah mau saya dapet itu di dalam tanah kok Kak pengendali tulang tanah ee contohnya bapak glil kaladio ketemunya di mana ya di bahan organit tanah bukan bukan apa namanya ee kalau temen-temen itu sekarang enak lho mbak iya pak enak lho jadu jadi kalau ijo ya westeriko hahaha penicillium ya ijo hahaha gilium gilium netanisium itu ijo guys iya makanya kan enak sekarang kalau bilang kan wuh ini teriko pasti teriko nih teriko makanya saya kadang itu mikirnya gini ini yang salah jurnalnya berarti mbak lu enggak orang lengkap lu enggak salah jurnalnya oh oh gambarnya ijo gambarnya itu ijo kan jadi badan kan gambar hahaha benarnya ijo di tanya medianya apa ini medianya ini kompos oh beliau hahaha ya bisa bisa masih bisa di inilah ya diterima dengan akal sehat biasanya masing-masing mikroba camur ini punya tempatnya sendiri-sendiri ya tadi waktu saya di pondok tadi juga kita bahas masalah mal ya mal memang beragam jenisnya beragam cuman kalau spesifik enggak bisa oh enggak bisa kalau spesifik enggak bisa mungkin di sana masih masih campur campur beberapa jenis trend mikroba yang istilahnya kita kasih nama SP aja iya kontaminan pun juga masih ada masih ada cuman meskipun kondisinya dia tertekan ya kita kan enggak enggak mau ketika dia di dalam media ini tertekan begitu di aplikasikan ke tanah dia jadi lebih kuat bisa jadi seperti itu nah contohnya kayak kita bikin mal bonggol pisang ternyata bonggolnya kayak pusarium hahaha kan ribet ini ini jadi bumerang buat kita hati-hati akhirnya kita malah men apa menaruh pusarium ini dimana-mana makanya kadang itu gini temen pernah enggak kita bikin mal bonggol pisang begitu di aplikasi tanamannya tambah layu ya ternyata bonggol pisangnya kenal pusarium ya sama aja kita tebar penyakit ngerata akhirnya ini jadi jadi sesuatu yang akhirnya wah aku enggak pakai inilah enggak pakai mal atau enggak pakai akhirnya ternyata masih ada kontaminannya nah makanya bahan untuk bikin itu juga harus kita perhatikan hanya kenapa sih eh kita kita ini menggunakan akhirnya bone donation menggunakan gula pernah enggak ingat zaman di sini di ruangan yang kita pakai syuting ini dihamuk sama metalisium sampai ke kursi-kursi sampai ke tembok-tembok ayo bayangkan padahal dia hidupnya di tanah tapi bisa di tembok bisa di mana-mana bahkan lalat pun bahkan lalat pun itu nempel di situ mati dia semuanya mati teman-teman jadi di sini enggak ada serang enggak kecoak-kecoak itu mati sampai enggak oh ini dibersihkan dibersihkan pakai paint oil waktu itu pakai paint oil kalau logika saya dia bisa matikan jamur ternyata malah parah serangannya nah itu loh kadang enggak terduga seperti itu untung untuk fusarium untuk bukan fusariumnya yang lepas semangnya saya dulu punya pernah punya trend fusarium itu Allah kuat banget waktu itu ya dia hidup di PH3 rentang PH3 2,6 sampai di PH11 bayangnya dia bisa hidup di situ alkohol aja dimakan waktu itu yuk hehehe hehehe untungnya waktu itu PH tanah berapa bro 2,6 sampai 11 loh fusarium hidup untungnya pada saat itu ketika saya sendirikan nah cendul ini diladik tangannya dikorai pak itu cara cara Tuhan menyelamatkan kalau itu sampai bisa dikembangkan sampai sekarang ya saya kadungkan yang gak enak tanduran pak itu yang saya takutkan itu pak contohnya sudah di depan sini iya hehehe disoleh hehehe itu ya wadid jaketnya suku rolami sudah sudah itu masalahnya sudah beres kok itu akhirnya kan sekarang bisa diranami masya elek oh iya hahaha sudah lebih dari 10 tahun tanamannya sudah gak pernah bagus seberapa hari itu tak coba tak ambil tak uji ternyata yuk masih ada pak busharifnya hahaha ah iya ini teman-teman yang butuh solani untuk gaharu ya hubungi duo gandul duo gandul murah-murahan ya wiss hahaha oh cok munu nanti di take down lagi oh iya 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 harga normal gak ada kan harga murah apa kita baru ngomong murah dan muda aja sudah di take down oh iya gak boleh murah pokoknya selalu warang ini esok dilarang iya iya makanya ada beberapa video itu yang belum apa istilahnya belum di publish ternyata sudah di cancel temanya sama dengan yang kemarin yang di take down iya 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 akhirnya ya ya mohon maaf yang part 2 nya memang gak saya gak saya lanjutkan tapi memang ya karena itu tadi saya takut nanti malah channel ini iya akhirnya PM ibu di take down pak langsung di take down nanti videonya hilang PM langsung ke saya mas yang kemarin belum terjawab ini 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 gimana mas sekarang mendatikannya oke langsung tak jawab karena keputus itu keputus oh di take down tadi video itu di belakang itu memang sengaja diputus pak hmm sengaja diputus kan podcast kita yang kedua yang pertama kan itu yang kedua kan durasinya lebih panjang aman-aman aja yang ketiga juga panjang aman-aman aja kenapa yang di bagian itu dia di cut yang belakang kita ini ya ya disinilah kita padahal kita ini ya tidak tidak berusaha untuk merugikan siapa-siapa ya inilah kita seperti ini dimana-mana kita seperti ini kita selalu berbicara dengan fakta dan apa yang sudah kita lakukan nah kalau yang yang kita lakukan ini dianggap salah ya tolonglah ditegur jangan ditegur kita tidak percaya tembong jari itu jari ini kucing ternyata dibuka ulo kan repot hahaha ngeong ternyata ulo ini dibangan kucing kan ya apa kucingnya dibangan ulo kan ya repot nanti kita sudah terlanjur katakanlah beli wah ini apa ini ini apa kucing ternyata ngeek 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 ternyata kucingnya dipangan ulo kan repot ya ya wes lah pada intinya seperti itu teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kalau saya sarankan kami menyarankan untuk aplikasinya preventif silikas jadam silikasulfur kemudian magic oil base itu dilakukan komposti komposti masuk dengan jadam silikasulfur kocor aja kalau pesnap oil base emang-emang dikocor spray itu memang di spray nah itu terus jangan lupa tanam-tanaman yang mampu menolak harangga ada yang mampu menolak serkospora jamur termasuk musbitok torak jenis siapa bunga matahari itu diserang ya alhamdulillah bunga mataharinya diserang akhirnya tanaman utama baik baik itu masa akhirnya nantur bunga matahari ini saya juga selfie pak hmm dikai isagam ditulisi sekali foto 5000 sampai tanduran bunga matahari cuklek apa repot tidak apa tidak apa itu bunga matahari yang giant yang gede-gede gede-gede ini cekal-cekelan kue kan jadi kalau saya ke sawah itu kadang itu wah kalau sepeda jajar ada yang nanti ternyata sudah gini cerit bunga matahari cerit 5 ribu tapi ya tidak menolak mereka sedang dirundung kasmaran repot kalau orang 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 itu malah tidak ada duit ini 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 niatannya sudah jelek lagi kalau saya tidak bisa seperti cek saya ini orangnya selu ya saya orangnya selu tapi juga dicokot lebih selu oke teman-teman jadi itu apa untuk agen hayati gunakan dengan bijak jangan jangan serta-merta menggunakan agen hayati karena nanti efeknya bisa jadi lebih panjang terus untuk penggunaan bahan aktif itu juga kita harus selektif juga sesuaikan dengan target yang akan kita tempat dosis tempat bahan aktif tepat sasaran tepat waktu tepat aplikasi itu kalau untuk di apa penggunaan bahan aktif jadi sekali lagi jangan nanti untuk ular ternyata diobat pakai obat teripkan obat buku kutu nah itu kan akhirnya terimunisasi karena apa ini lipdoptera obatnya apa imidaclopit makanya kadang itu ini gaduh sih bahan aktif mas soalnya bahan aktifnya salah tapi coba bahan aktif yang sesuai untuk peruntukannya pasti mati cuman ya sekali lagi dosisnya diperhatikan waktu aplikasinya diperhatikan 50 jadi jangan sudah ditentukan dosis 1 mili per liter jangan ditambahin terus jangan dicampur dengan bahan aktif yang lain kalau dengan racun kontak dengan sistemik oke lah tidak ada masalah cuman penggunanya jangan sering-sering kalau kontak dengan kontak ini jangan sampai terjadi nah sekarang kan imidaclopit dicampur sama abamektin dicampur sama bungisida dicampur sama akhirnya gini pemainnya sudah tidak pakai takaran kesuen ini malah akan menjadi bumerang untuk lahan pertanian kita dan hasil taninya juga tidak bisa dari sisi kos juga pasti bengkaknya luar biasa tinggi kalau ingin kualitasnya baik preventiflah dengan teknologi ramah lingkungan ramah lingkungan ini yang paling-paling masuk akal memang teknologi yang ramah lingkungan jadam silika sulfur itu makasih Prof Co wah itu kan jadam sulfur jadam itu keren nah oke jadi itu itu bisa bisa kita gunakan di LAN pertanian kita oke teman-teman jadi mungkin podcastnya biar tidak terlalu panjang biar tidak di cut lagi sama youtube ya mungkin mungkin itu yang bisa kita sampaikan di tema hari ini nah nanti ini kan sudah sudah tiga tema ini nanti kita saya akan buat read lagi di grupnya Bunke Nation ini nanti biar teman-teman yang istilahnya apa yang sedang teman-teman butuhkan nanti coba kita angkat lewat podcast ini makanya ikuti terus podcastnya mulai 123 mungkin nanti sampai ke seribu berapa ikuti aja mesti jawabannya akan ketemu di situ insyaallah akan ketemu di situ oke teman-teman sampai ketemu di podcast berikutnya jangan lupa klik like dan subscribe nya bagikan link channel ini ke teman-teman yang lain supaya yang lain bisa merasakan manfaatnya dari obrolan yang santai ini tapi lebih lebih mungkin lebih bukan lebih berisi berisi cuman belum belum banyak tapi siapa tahu ada manfaatnya di sini oke sampai ketemu di podcast berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dukandul iso